Mang belas-belas seniman ngokolahkan atraksi kuda renggong di alun-alun Kabupaten Sumedang. Etas seni bela diri pencah silat anu diadumaniskan, jeng tarian tur kuda anu dipirik wadi teragamalan, mampu nguniyangkan pindangan anu ceyah. Mang pirang gerakan bela diri khas tatar pasundan dipitonkan dihadapan mangratus-ratus masyarakat. Mang belas-belas seniman ngokolahkan atraksi seni kuda renggong anu diadumaniskan, jeng wadi teragamalan khas Jawa Barat, anu pernana di alun-alun Kabupaten Sumedang. Eta mang pirang kuda pilihan teh didangdanan sangkan katingaligah tur bedas. Bari dipirik tuagamalan, etas seniman pencah silat teh ngalawan kuda anu ges dilatih. Mang pirang gerakan silat dipitonkan dihadapan mangratus-ratus warga Kabupaten Sumedang. Timimiti kaparigelanana ngagerakan suku, tepikal lincah na kuda silat bareng jeng seniman. Samala eta pidangan gemin tonken mang pirang adegan, anu mampu nguniyangkan warga numatak ngahelas nalika seniman didiukan ke kuda. Eta atraksi kuda renggong teh, mangrupa salah saiji warisan budaya anu mimiti arang dipitonken. Salah seorang inohong masyarakat anu mihaat budaya Sunda, Marwarar Sirait, Bogakarap nguniyangkendai seni budaya Sunda asli Tatar, Semedang. Samala diri nagekungsi aub dina eta atraksi kuda renggong. Sudah lama di proses itu ada acara budaya saksinya banyak. Karena saya yang Mota DPR harus menjukan budaya Sunda. Sini suruh budaya Sunda, jangan basah-basih. Sudah banyak sekali mungkin acara kayak begini. Biasa nimannya maju. Terancang naik damang pirang kegiatan pintunan kebudayaan Tatar Pasundante bakal dikokolakan ke lawan mayang sangkan warisan karhun bakal makalangan Salawasna. Marwarar Sirait miharap sakum naseniman Sunda ulah penggas harapan di satengahing tumuh na jaman sarta teknologi sangkan Salawasna serendek saigel ngabudayakan budaya di satengahing masyarakat minangkajati diri bangsa anu muala as kalindih ku jaman. Diki Guntara, Bandung TV Terima kasih telah menonton!